Jadi teman-teman, sampai sekarang itu ternyata masih banyak banget yang belum tau gimana sih caranya ngerekam suara pada saat kita lagi nge-vlog. Nah, khususnya kita lagi nge-vlog di kamera dan juga di helm ini. Jadi teman-teman, buat yang pengen tau gimana caranya ketika kita lagi nge-vlog, ngerekam suaranya dan cukup bagus, cukup jernih tanpa ketiup angin. Simak video ini sampai beres. Oke guys, welcome back di Indra Channel bersama saya Indra Merudin. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi tips dan juga cara sebenarnya gimana sih sebetulnya pada saat kita lagi naik motor gitu kan, lagi nge-vlog. Ataupun buat teman-teman yang pengen ngerekam perjalanan kalian, itu supaya suaranya itu kerekam bagus pada saat kalian lagi nge-vlog. Nah, karena kan banyak juga yang bilang sebenarnya pada saat kita lagi nge-vlog itu masih banyak yang merasa ribet, masih banyak juga yang merasa ini kabelnya susah segala macem. Belum lagi misalkan setting di helmnya gimana, itu kan susah. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing ataupun berbagi langsung kepada kalian gimana sih caranya ketika saya melakukan vlogging motor gitu kan. Dan suaranya itu cukup terdengar baik lah, ya nggak bagus-bagus banget sih. Karena kan kita disini pakai alat-alat seadanya dan alat-alat yang cukup murah aja. So, oke guys. Yes, yang pertama, itu yang pasti kita harus punya helm dulu. Nah, ini modal utama buat kita nge-vlog itu wajib pakai helm ya. Karena nggak mungkin sih kalau misalkan nge-vlog nggak pakai helm. Dan selain berbahaya, itu nanti kita bingung juga nanti nempelinnya di mana gitu kan, nggak mungkin. Nah, terus selain itu, yang kedua kita wajib punya kameranya. Bebas, kamera action cam, mau merk apapun, mau B-Pro, mau GoPro, ataupun misalkan mau ESG cam atau apapun itu boleh lah. Nah, yang penting ada kameranya. Yang ketiga, kalian harus punya microphone kabel ataupun microphone Bluetooth seperti ini. Jadi, nanti saya akan jelaskan apa saja perbedaan microphone Bluetooth dan juga ketika kita merekam suara dengan microphone mic langsung seperti ini. Nanti hasilnya kalian bisa langsung dengerin aja ketika saya nge-vlog pakai microphone Bluetooth ataupun pakai yang ini. Nah, jadi guys yang pertama, itu biasa kita harus pasang yang namanya strap dulu ataupun sekedar mounting yang ada di helm nanti. Nah, jadi ini dia misalkan helmnya saya pakai yang full-paste ya, seperti ini. Kalau misalkan kalian mau pakai yang double tip, berarti nanti dia tertempel di sini. Kayak gini ya. Nah, jadi nanti kurang lebih posisinya kayak gini. Atau kalau misalkan kalian mau pakai yang tali, yang strap, itu kalian kan tinggal pasang aja di sini. Nah, nanti kurang lebih posisinya kayak gini. Nah, perbedaannya teman-teman, kalau misalkan kita pakai microphone yang kabel, itu nanti kita harus bongkar-bongkar dulu sisi helm bagian dalam. Nah, contoh ini nanti kita pasang di dalam kayak gini. Terus nanti sisakan kabel jacknya yang di luar kayak gini. Nah, jadi nanti ini kabel jacknya. Itu kabel jacknya nanti akan langsung nyolok ke kameranya kalian. Kayak gitu. Nah, misalkan kayak gini. Ini si kabel jack. Kayak gini. Terus nyambung lagi ke kabel microphone kayak gini. Nah, ini tuh nanti ketika posisinya udah dipasangkan di helm kalian, saya akan coba pasangkan dulu ininya. Holdernya ya. Holder ataupun mountingnya. Di sini pakai mounting yang strap aja, yang tali. Karena sebenarnya sih, biar bisa dilepas dan dipasang gitu ya. Biar nggak permanen juga sih sebenarnya. Karena kalau misalkan kita pakai mounting yang pakai 3M gitu kan, atau pakai yang double tip, itu suka bikin kotor ke motor, terus nempel. Terus pernah kejadian, saya pas lagi di jalan nggak ngeh, ya kameranya jatuh. Itu yang cukup bahaya juga sih. Jadi si kameranya tiba-tiba jatuh gitu kan, ke bawah. Nggak tanpa sadar. Nah, kalau misalkan posisinya udah kayak gini, teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai microphone yang kabel, itu kalian mau nggak mau nggak bisa pakai waterproof case yang kayak gini. Ataupun bisa pakai waterproof case, cuman resikonya berarti harus ada yang dibolongin. Nah, kalau misalkan pakai yang kabel, memang sih terkesan sedikit ribet. Karena gimana ya, jadi kita itu harus pakai yang ulir kayak gini. Nah, jadi pakai case-nya itu untuk yang tanpa waterproof. Jadi yang dipasang dari sini, nah kayak gini. Nah, kalau misalkan case yang kayak gini, itu kan dia si microphone lubangnya nggak ketutupin. Baru nanti kita bisa masukin tuh. Nah, si jack-nya itu baru bisa dimasukin. Terus baru nanti kita pasangin si kameranya ini ke holdernya, ataupun ke mounting-nya tadi. Nah, ini saya akan contohin buat pasangin dulu ya. Nah, oke. Ini kita saya kerjain dulu di sini. Oke, bentar ya. Kita sambil dikerjain dulu. Jadi sambil di-prepare persiapannya, itu nanti kayak gimana suaranya. Nanti teman-teman bakal bisa denger sendiri langsung ya. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi nanti kurang lebih penampakannya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau pakai microphone yang pakai kabel gitu kan. Penampakannya kayak gini. Nanti ini saya akan setting, taruh di dalam helm. Tinggal disisakan ke bagian luarnya aja. Dan nanti saya akan coba pakai dan saya akan langsung coba praktekan kepada kalian gimana sih contoh suaranya kalau misalkan kita pakai, apa namanya, pakai microphone yang ada di helm. Nah, ini sekarang kita akan langsung coba aja dulu. Contohnya kurang lebih kayak gini ya. Nah, ini kita nyalain dulu kameranya. Kita setting-setting dulu. Untuk suaranya jangan lupa di mode aktif. Oke. Kita akan coba setting dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke. Rekaman suara. Oke. Nah. Ini udah siap ya. Dan sekarang saya akan coba pakai helmnya. Kalian nanti bisa langsung aja denger secara langsung suaranya. Nanti kayak gimana kalau seandainya kalian mau rekaman pakai microphone di... Pakai microphone kabel di helm gitu kan. Ini saya akan coba dulu. Dan nanti kalian akan coba denger langsung suaranya. Oke. Di sini saya akan coba rekam dulu. Satu, dua, tiga. Iya. Saya rekam ya. Sudah. Oke. Nah. Tes-tes. Satu, dua. Satu, dua. Anjir. Dukat banget. Nah. Jadi ini posisi kameranya sebelah kiri sini ya. Dan teman-teman nanti bisa denger langsung sendiri. Di sini saya udah lagi rekam pakai kamera ini. Dan suaranya kurang lebih seperti ini guys. Jadi teman-teman bisa menelai sendiri nanti kayak gimana suaranya. Ini misalkan kita tutup kacanya. Nah. Ini suara kalau misalkan ketika kita tutup kacanya. Dan ini suara microphone yang pakai mic kabel ini. Oke. Oke. Sekarang langsung aja kita matiin. Ini udah beres. Nah. Oke guys. Jadi itu dia tadi untuk suara ketika teman-teman nge-rekam pakai microphone yang kabel ini. Nah. Sekarang saya kan ngasih tau juga gimana caranya saya ketika merekam nge-vlog pakai microphone bluetooth. Nah. Jadi posisi kameranya keunggulannya itu ketika kita pakai microphone bluetooth. Nanti si holder ataupun si mountingnya ini kita bisa pakai yang waterproof. Jadi secara nggak langsung nanti si kamera akan jauh lebih aman gitu kan. Karena ya pakai waterproof. Jadi seandainya pun nanti di perjalanan kalian ketemu hujan atau ketemu apa gitu kan. Itu nanti akan jauh lebih aman. Nah. Ini saya akan coba pasangkan dulu si waterproof case-nya. Kayak gini. Oke. Nah. Setelah dipasang di waterproof case-nya kita tinggal pasangkan aja ke mountingnya. Oke. Kita akan coba pasangin dulu ya. Sabar. Oke. Kita akan pasangin di helm. Nah. Nah. Kurang lebih kayak gini. Jadi ketika keunggulannya kalau kita pakai microphone bluetooth ini. Dia bisa pakai waterproof case dan dia lebih rapih. Nggak akan ada kabel kemana-mana gitu kan. Nah. Terus teman-teman penasaran untuk posisi si mic-nya ini taruh di mana. Saya akan taruh mic-nya itu di sini. Nah. Di sela-sela antara pipi depan ya. Jadi saya akan taruh di sini. Nah. Kurang lebihnya kayak gini. Lalu saya akan coba pakai helm-nya. Dan nanti kalian akan coba dengerin langsung perbedaannya seperti apa. Nah. Oke guys. Jadi ini dia. Kalau misalkan seandainya saya merekam pakai microphone yang bluetooth gitu kan. Saya taruh di sini. Suaranya kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa denger. Saya akan coba tutup kacanya. Nah. Jadi ketika ditutup kaca. Itu suaranya kurang lebih seperti ini. Dan ini saya lebih relax sih. Karena kenapa? Karena nggak ada perkabelan dan lain-lain. Gitu. Cuman nanti. Gimana cara ngerekamnya. Itu kita ngerekamnya cukup pakai aplikasi perekam suara bawaan HP-nya. Kayak gitu. Nah. Terus. Mungkin teman-teman penasaran kan. Gimana sih caranya kita nanti mensinkronkan. Antara isi video dan juga suara. Nah. Biasanya. Ketika saya merekam video. Ataupun nge-vlog gitu kan. Oke. Bentar. Kita balikin dulu. Nah. Kuncinya teman-teman. Ketika saya merekam video. Itu jangan lupa pastikan. Sebelum kita jalan nge-vlog gitu kan. Ini posisi kamera udah lagi ngerekam. Dan posisi ini udah nyala. Terus kita rekam juga nih di aplikasi bawaan HP-nya. Perekam suara gitu kan. Nah. Biasanya saya ngasih tandanya itu dengan cara menutup kamera kayak gini. Jadi kayak gini. Nah. Oke guys. Nah. Itu jadi nanti pada saat scan kita nutup kamera. Itu teman-teman bisa potong video dan juga suaranya. Lalu disamakan. Disejajarkan di situ. Jadi. Supaya suara ketika kita nge-vlog itu kita sinkron ya. Jadi gak ngaco gitu kan. Atau teman-teman boleh dengan isyarat kayak gini. Misalkan. Tepuk tangan gitu. Oke guys. Itu juga boleh. Atau teman-teman bisa misalkan dengan gayanya teman-teman masing-masing. Misalkan mau. Oke guys. Atau misalkan halo gitu kan. Welcome back. Atau apapun. Jadi itu saya kembalikan dengan. Tergantung khasnya teman-teman ketika mau nge-vlog. Nah. Jadi. Kurang lebih tipsnya seperti itu guys. Jadi. Misalkan kalian. Mau pakai microphone bluetooth. Mongo. Mau pakai microphone yang kayak gini. Biar gak ribet-ribet pada saat ngeditnya. Karena kan. Secara otomatis. Keunggulannya yang microphone kabel ini. Suaranya itu udah langsung masuk. Ataupun include. Ada di dalam videonya. Jadi teman-teman ketika ngedit itu gampang. Jadi cukup potong-potong video aja. Udah beres gitu kan. Nah. Bedanya. Kalau pakai microphone yang bluetooth ini. Teman-teman gak hanya. Untuk. Motong video aja. Tapi harus motong suaranya juga. Terus harus disamainnya. Ya. Kurang lebihnya kayak gitu sih. Tapi. Selama ini yang saya rasakan. Ya. Saya edit. Pakai microphone yang. Mic bluetooth ini aja. Jadi lebih simple. Terus suara juga lebih jernih. Lebih jelas. Soal edit mengedit. Sebenarnya kita hanya butuh sedikit ekstra aja sih. Nyamain di awalnya aja gitu. Nyamain suara di awalnya aja. Pada saat kita opening. Mau pakai cara tadi. Nutup kamera. Gitu kan. Ataupun mau cara tepuk. Itu. Kedepannya suaranya akan sama. Kayak gitu. Jadi. Simpelnya. Tipsnya seperti itu teman-teman. Nah. Jadi. Itu aja guys. Untuk konten yang bisa saya bahas hari ini. So. Mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman semua. Yang penasaran. Gimana caranya saya ngerekam suara. Ketika saya nge-vlog. Jadi caranya seperti tadi. Simple kan. Ya teman-teman. Mau lebih suka pakai kabel. Ataupun pakai yang bluetooth. Itu kembali ke pilihannya teman-teman. Masing-masing mana aja. Yang lebih mudah bagi teman-teman. So. Oke guys. Cukup sekian untuk video penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like. Share. Comment. Dan juga di subscribe untuk channelnya. Dan saksikan video-video saya selanjutnya di intro channel. Untuk informasi-informasi selanjutnya. Thank you.